Hello guys welcome to my very first time vlog so di video pertamaku ini pertama-tama aku mempunyai diriku nama ku adalah Elizabeth Jasamin Jaisaputra tapi kalian nggak usah nanggil aku jasamin Jaisaputra kalian bisa nanggil aku jasamin jesa jasmin apapun itu yang tadi aku sebutin nah di vlog pertama aku ini aku membuat kayak can of games nah caranya mainnya itu gampang aku nanti akan kasih beberapa clue tentang dua orang tokoh yang satu itu adalah tokoh pahlawan nasional dan satu lagi itu adalah tokoh daerah nah nanti aku akan kasih beberapa dua clue dan kan harus meneliti ini siapa dan kan harus ngebak dengan cara kumen di bawah ini udah gitu tetap bakal kasih tahu jawabannya di akhir video jadi sama-sama kasih kuning kan udah bisa ini siapa ya oke so let's start it Oke first clue untuk pahlawan yang pertama adalah dia itu lahir tanggal 28 Februari tahun 1911 dan dia lahirnya itu di Serang, Banten nah dia itu dulu sering dipanggil kuding, nah kuding itu diambil dari nama dia, nah selain itu dia punya bunyut kakeknya, kakeknya itu keturunan Raja Pagarubium dari Sumatera Barat namanya Sultan Alpintan, nah kakeknya itu pernah dibuang karena juga dia terlibat terlibat pramadri, nah itu ayahnya namanya Arsian Panguja, dia itu adalah jaksa yang membela rakyat tapi dibuang juga sama Belanda karena dia benar-benar membela rakyat benar, dibuangnya itu ke Jawa Timur oke next clue oke sekarang kita masuk ke clue yang kedua jadi cluean kedua ini dia itu kenal sebagai presiden dan terlupakan kenapa? karena dia sebenarnya itu adalah presiden kedua Indonesia tapi gak banyak orang tahu karena jabadannya itu cuma selama 8 bulan jadi ciptanya itu begini pertamanya dia itu sebelumnya menjabat sebagai menteri kemakmuran republik Indonesia sebelum akhirnya dia mendirikan pemerintahan darurat Indonesia ini jadi pas agresi Belanda yang kedua itu tanggal 19 Desember 1948 Muhammad Hatta sama Soekarno Hatta itu ditangkep dan disingkang oleh Belanda jadi di Indonesia itu lagi terjadi kevakuman, kekosongan pemerintahan jadi benar-benar gak ada pemerintahan yang ngatur nah Muhammad Hatta ini itu kan khawatir jadi akhirnya dia nilai telegram ke toko ini tapi sebenernya telegram ini gak pernah nyampe ke toko ini karena susah kan komunikasi di waktu jaman dulu juga akhir, tapi di waktu yang sama itu si toko ini punya Indonesia itu sendiri ini kayak karena dia di bukit tinggi dia di bukit tinggi nih terus akhirnya dia gak denger bahwa Bangu itu udah menduduki lagi Indonesia jadi dia ketemu ke toko Hasan dan dia berunding akhirnya mereka berdua ngendirikan PDRI ini sebagai si toko Hasan itu sebagai wakilnya dia sebagai presidennya tapi dia toko ini rendah hati juga karena dia gak pernah mau disebut sebagai presiden dan kayak saya cuma keluar sebagainya dia benar-benar rendah hati banget nah setelah 8 bulan akhirnya pemerintah ini di kasih lagi ke Soekarno dan itu dia menjabat sebagai Menteri Keuangan Indonesia waktu Kabinet Muhammad Hatta dan dia itu melakukan pengguntingan atas uang 5 rupiah ke atas jadi pengguntingan itu kayak apa sih kayak misalnya kamu punya uang 10 ribu dan digunting itu jadi nilainya cuma 5 ribu rupiah itu kan kayak ngerugiin banget kan tapi sebenernya itu salah satu kebijakan di saat krisis moneter pada saat itu cuma itu agak dikritik karena emang ngerugiin sih nah setelah itu dia juga menjabat sebagai pemimpin eh Direktur Gervasche Bank yang diubah jadi Bank Sentra Indonesia yang diubah jadi Menterinya selain itu juga toko ini pernah terlibat pada gerakan separatis PRNI sebenernya gak bisa digerakan separatis itu gak bisa dibilang gerakan separatis karena apa? sebenernya PRNI ini bukan melontak karena dia tuh sebenernya mau melindungi Indonesia dari ancaman komunisme tapi mereka memang melakukan pemimpin tapi PRNI ini akhirnya juga berhasil tumpaskan dan kotak-kotak terlibat dalam PRNI ini dia dikasih amesi sama abolisi sama pemerintah jadi ya it's okay oke itu clue yang kedua kita lanjut clue yang ketiga clue yang ketiga dia itu waktu masa tuanya dia itu memilih sebagai lapangan ngambil jadi kayak pendang kuah gitu cuman gak bisa dilarang naik ni bar terus juga pada tempat tanggal Juni lah Juni 1985 dia pernah diperiksa karena isi kotban nya pada hari naik di Fitri dia itu juga pernah ngejabat banyak banget sih karena kayaknya dia pernah ngejabat sebagai ketua PRNI balik Indonesia terus dia banyak banget dia bener-bener aktif di kegiatan keislaman keagamaan islam setelah itu juga dia waktu masa tuanya dia pernah bikin nyusun buku secara monitor bersama Woy Bento Direktun Lembaga Keuangan Indonesia jadi dia nyusun buku ya buat dia udah tua tapi masih bisa itu so oh lupa dia juga punya istri namanya Tengku Haliman Syekhamuddin dia punya 8 anak dan sekitar 15 cucu nah cucu yang ke-13 itu lahir di Australia ini agak unik sih juga baru tau karena cucunya itu yang lahir di Australia itu sebagai bayi tabung pertama di Indonesia jadi di Indonesia itu pertama kali bayi tabungnya ini di Indonesia oke that's all untuk dulu pahlawan yang pertama oke untuk pahlawan yang kedua yang terkenal jadi pahlawan ini terkenal sebagai pahlawan di bandung luptan api jadi dia bener-bener pahlawan yang berjasa banget pada saat bandung luptan api nah dia itu masa kecilnya jadi dia punya ayah sama ibu tapi ayah ini udah meninggal akhirnya ibunya itu menikah lagi sama masin apa Sudani tapi di pernikahan yang kedua ini ibunya cerai lagi dan akhirnya dia dirawat oleh kakek yang ada neneknya udah dirawat kakek sama neneknya akhirnya itu dia menurut pendidikan tapi sayangnya dia pendidikan cuma sampai kelas 4 kenapa? karena pas kelas 4 itu perang dunia kedua udah pecah jadi terpaksa terputus dan masuk pendidikan yang inter yang waktu itu di Indonesia lagi dikuasai Jepang jadi dia masuk ke badan Sinida misalnya sih gapapun dia pas ketang dengan tepi dia masuk Sinida dan gitu dia juga kerja di biro sudah bantu pakenya dan selain itu juga dia pernah bekerja sebagai penelitian kedaraan di bengkel Jepang jadi dia bener-bener belajar banyak di sana terutama bahasa Jepang jadi dia bener dia bisa bahasa Jepang setelah itu dia setelah Indonesia Merdeka si pahlawan ini tuh dipanggil untuk masuk ke BRI yaitu barisan takya Indonesia yang nanti ditangkal bergabung dengan BBR jadi dia itu barisan Bantai Rakitip Indonesia dia itu disana takatnya sebagai seksi pertama komandan penggepuran jadi ya terus dia itu disana bener-bener terkenal sebagai dosok yang didaman banget ya dia kuat, cegas, interdisiplin dan dia baik dan banyak disimpan orang-orang ya pokoknya mantap sekali ini nah setelah Indonesia Merdeka terdekat kamu bisa tau dong karena Indonesia itu telah merupang hasil itu belum bener-bener merdeka karena masih banyak ternyata suku tuh masih ngau ke Indonesia akhirnya waktu suku tuh datang ke Indonesia dia tuh datang kan jadi dia datang ke kota Bandung dia masuk ke ultimatum ke kota Bandung tanggal 21 ok tersebut ke 45 dia minta untuk menantung supaya Bandung itu diposongnya paling lambat 29 tahun kembang ya Bandung gak mau dong tentara-tentara itu mereka gak hirauin tujuh ke tangan mereka si suku tuh itu pinta supaya pengumpulan senjata pengumpulan senjata aku bilangnya sih supaya jaga keamanan tapi mah udah lah ya aku pikir akhirnya di Bandung itu jadi pemberontakan antara sebutu sama tentara-tentara yang mempertahankan Bandung dan akhirnya Bandung itu jadi 2 Bandung Utara dan Bandung Stata tapi tentara di Bandung Utara ini udah gak mampu mempertahankan Bandung Utara akhirnya sebutu bisa mau aja Bandung Utara nah tinggal di Bandung Sata nih sementara udah luas ya udah udah dapat Bandung Utara dia masih pengen Bandung Stata dia pilih Bandung Stata dikosongkan gak sunnah ya laksudnya ya laki kita meninggalkan dan diaahkan Bandung Utara yang dia ngelurur akan itu kayak bukis gitu tapi akhirnya pemerintah lebih kesamatan pakiat pemerintah menguatkan bahwa ini apa Bandung itu harus dikosongkan dan mereka mencanya dan diharuskan Bandung karena mereka kita ngomong-ngomong ngasih Bandung Selatan itu secara kubur kelas kaya yang mau dipinuhkan sekarang Nah, setelah rakyat pergi dari Bandung-Gara sebetulnya dia jasa sih Toko ini jadi dia rela merelakan dirinya untuk modang bersama-sama bom yang hidup dan bersih itu nah bersama beberapa tokoh lagi namanya Muhammad Toka dan teman-teman jadi dia ikut meledak bersamaan dengan bau yang adli di gudang itu jadi dia rela dirinya demi kesempatan-kesempatan dan gudang nah untuk pengenan dia dibikirlah lagu Soho Lebat pasti kalian tau dong Soho Lebat bagaimana oke deh, itu sekian dari Palawan 1 dan Palawan 2 sahabat seringannya ya dadah Halo, halo Bandung Kota Perianan Halo, halo Bandung ko tak kenyangkan anak sudah lama beda tidak berjumpa dengan kau sekarang telah menjadikan penyakit Mari minta-minta balik Jika mencari-search, Presiden terlupa kak atau Indonesia terlupa kak Dia itu Dan pahlawan yang kedua adalah Mohamad Toha Dia itu berbeja hasa Pasti kalian tahu dah Mohamad Toha dan kalian kalau ke Bandung nih ya Bagi kalian yang menemukan jalan pasti Mohamad Toha Dan dia toko yang sangat berbeda Oke So it's all of my Flory very 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 first time vlog Jadi aku harap Aku mohon banget banget nih sebelumnya Karena ini bener-bener video pertama aku Pasti banyak kekurangan Tapi Aku berharap banget dengan video ini Ini bisa membuat kalian lebih mengenal Dengan pahlawan-pahlawan Indonesia Terutama 2 pahlawan tadi aku ceritain Karena masih udah kuas tau gak tau Gak bercanda Oke pokoknya Semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua Dan Selagi mencintai Indonesia So Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax